Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alia Triwah Yuni Nomor absen 5 dari kelas XTBSM 1 Pada pembahasan video kali ini Saya dan teman-teman saya akan membahas tentang Dampak dan akibat yang akan terjadi Bila seseorang mendapat perlakuan bullying dari teman-temannya Intro Pengertian bullying sendiri yaitu suatu tindakan atau perilaku Yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, emosional, atau psikologis oleh seseorang atau kelompok Yang merasa lebih kuat dari korbannya yang lemah fisik ataupun mentalnya secara berulang-ulang Tanpa adanya perlawanan dengan tujuan membuat korbannya ini menderita Secara emotologi kata bully berarti penggerak orang yang mengganggu Orang yang lemah Perilaku bullying melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang Sehingga korbannya dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri Secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya Bullying memiliki pengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap korban bullying itu sendiri Pengaruh jangka pendek yang ditimbulkan yaitu Depresi karena mengalami penindasan Menurunnya minat mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru Dan menurunnya minat untuk mengikuti kegiatan sekolah Sedangkan akibat yang akan ditimbulkan secara jangka panjang yaitu Mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang baik terhadap lawan jenis Selalu memiliki kecemasan dan kekhawatiran Akan mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak menyenangkan dari teman-teman sebayanya Perkenalkan nama saya Hana Jumita Dari kelas 10 DPSM 1 Nomor absen 14 Berikut ini beberapa pengertian dan definisi bullying dari beberapa sumber buku Menurut Always 2005 Bullying adalah sebuah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja yang dilakukan oleh sekelomok orang atau seseorang Secara berulang-ulang dari waktu ke waktu Terhadap seseorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah Atau sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan secara sistematik Menurut Wicaksana, 2008 Bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang Atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya Dalam situasi di mana ada hasrat atau melukai atau menakuti orang itu Atau membuat dia tertekan Menurut Black and Jackson 2007 Bullying merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang didalamnya terdapat Akses kesenjangan untuk mendominasi menyakiti atau menyingkirkan Adanya ketidakselahan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan, loginatif, keterampilan maupun Status sosial serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain Menurut Sejiwa 2008 Bullying ialah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan Atau kekuasaan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau sekelompok dalam sebuah situasi ini Korban tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya Ketidakseimbangan kekuatan pelaku Bullying dapat saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam situs sosial Berasal dari ras yang berbeda atau tidak berjenis kelamin yang sama Sejumlah besar kelompok anak yang melakukan bullying dapat menciptakan ketidakseimbangan Lihat untuk bercederai bullying berarti menyebabkan kebedian emosional Atau luka fisik memerlukan tindakan untuk dapat melukai dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyakiti luka tersebut Ancaman agasi lebih lanjut Baik pihak pelaku maupun pihak korban mengetahui bahwa bullying dapat dan kemungkinan akan terjadi kembali Bullying tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang terjadi sekali saja Bullying dapat merusak jantung korban bukan hanya merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan tindakan bullying Terus itulah yang merupakan tujuan dari tindakan bullying tersebut Jenis bullying 1. Bullying secara verbal Bullying dalam bentuk verbal adalah bullying yang paling sering dan mudah dilakukan Contoh bullying verbal antara lain yaitu jantung luka nama 2. Bullying secara fisik Bullying ini paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi Namun terjadi bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain Contoh bullying secara fisik adalah memukul 3. Bullying secara relasional Bullying secara relasional dilakukan dengan memutuskan relasi hubungan sosial seseorang dengan tujuan melemahkan harga diri korban Contoh bullying secara relasional adalah berlaku atau sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif Lirikan mata, gelayan nafas, sibiran, tawa, mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek 4. Bullying elektronik Bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui secara elektronik Seperti komputer, banfor, internet, chattingan email Contoh bullying elektronik adalah untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video Ciri pelaku dan korban bullying Ciri-ciri pelaku bullying adalah memiliki kekuasaan yang lebih tinggi Sehingga pelaku dapat mengatur orang lain yang dianggap lebih rendah Menurut Asuti 2008, ciri-ciri pelaku bullying antara lain sebagai berikut Hidup berkelompok dan mengasai kehidupan sosial siswa di sekolah Menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah atau sekitarnya Merupakan tokoh populer di sekolah Gerak-geriknya seringkali dapat ditandai yaitu Sering berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, menyebelakan, atau melecehkan Sedangkan menurut Susanto 2010, ciri-ciri korban bullying antara lain adalah sebagai berikut Secara akademis, korban terlihat lebih tidak cerdas dari orang yang tidak menjadi korban atau sebaliknya Secara sosial, korban terlihat lebih memiliki hubungan yang erat dengan orang tua mereka Secara mental atau perasaan, korban melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang bodoh dan tidak berharga Kepercayaan diri mereka rendah dan tingkat kecemasan sosial mereka tinggi Secara fisik, korban adalah orang yang lemah Korban laki-laki lebih sering mendapat siksaan secara langsung Misalnya bullying fisik dibandingkan korban laki-laki Korban perempuan lebih sering mendapat siksaan secara tidak langsung Misalnya melalui kata-kata ataupun bullying verbal Peran dan skenario bullying Menurut Sin Salmi Pali 2020, terdapat beberapa peran terjadinya skenario bullying di sekolah Yaitu sebagai berikut Bullying yaitu pelaku langsung bullying siswa yang biasanya dikategorikan sebagai pemimpin Dia berinsinatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying Asti Sing The Bullying yaitu orang yang menemani temannya melakukan bullying Dia juga terlibat aktif dalam perilaku bullying Namun ia cenderung bergantung mengikuti perintah bullying Reinforcing The Bullying adalah mereka yang mendukung temannya melakukan bullying Ada ketika kejadian bullying terjadi Ikut menyaksikan, menertawakan korban Memprovokasi bullying, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya Defender adalah orang yang berusaha membela dan membantu korban Tetapi seringkali mereka menjadi korban juga Outsider adalah orang yang tahu bahwa hal itu terjadi namun tidak melakukan apapun Seolah-olah tidak peduli pada korban karena takut menjadi korban bullying selanjutnya Victim adalah orang yang seringkali menjadi sesalan bullying Mereka biasanya memiliki fisik yang lemah dan memiliki suatu kekurangan sehingga sering menjadi korban bullying Terima kasih telah menonton!